Halo, Hai, Yipi! Disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman Gimana caranya bikin to-do list versi kalian sendiri Yang bisa kalian cetak menggunakan HVS atau kertas art paper Sesuai keinginannya kalian Disini teman-teman udah lihat hasil contoh desainnya Kita akan buat seperti ini Elemennya menggunakan elemen di Canva Free aja loh teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman boleh pilih aja ukuran kertas yang mau kalian pakai Misalkan ukuran A4, A5, A3, dan lain-lainnya Untuk kali ini, aku akan pakai kertas A4 Jadi, disini aku akan klik template A4 dokumen Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kemudian kita cari landscape Kemudian klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Kemudian kalian perbesar aja sampai seukuran desainnya kalian Kalian bisa atur aja posisinya sesuai keinginannya kalian Next, kita akan masukkan lagi elemen yang namanya wave banner Kita pilih yang ini Teman-teman bisa ganti dulu warnanya dengan warna 6E8D92 Kemudian kita perbesar dulu dan taruh di atasnya Disini teman-teman pastikan ribbonnya itu ada di daerah tengah ya teman-teman Next, kita akan masukkan text Kita akan klik at the heading Teman-teman boleh tulisin aja nama kalian beserta kata to-do listnya Disini aku akan pakai nama Renata Jadi, kita akan tulis to-do list ini punya Renata dalam bahasa Inggris Cuma, karena di bagian ribbonnya itu, bentuknya itu seperti wave Aku akan bagi menjadi dua bagian Pertama, kita tulis Renata dulu Baru yang kedua, kita tulis to-do list Kita tulis dulu ya, Renata Kita ubah fontnya Teman-teman boleh pilih font favoritnya kalian Disini aku akan pakai feel free playful Kita pilih yang ini Kemudian warnanya jadi warna putih Kita taruh di dalam ribbonnya Dan kita klik efek Kita aktifkan yang curve Cuma, curve-nya itu kita geser ke samping Jadinya seperti ini, teman-teman bisa perbesar dulu Copy paste, kita tulis to-do list Masukkan efek kembali Cuma curve-nya kita arahkan ke sebelah kanan Kita taruh di sini Oke, teman-teman bisa perbesar dulu desainnya kalian Untuk mengatur tata letak teks yang ada Kita pastikan teksnya ini berada di dalam ribbonnya kita ya, teman-teman Next, masih di bagian teks Kita akan klik at the subheading Kita tulis dulu aja Tanggal, kemudian titik 2 Kita ganti dengan font G-go-bo Disini aku akan pakai warna yang sama dengan warna banner-nya Kita perbesar dulu Kita taruh di bagian bawah Kemudian, teman-teman masuk ke bagian elemen Kita cari line Kita masukkan line yang ini Taruh di sampingnya Untuk line width-nya Aku kecilkan jadi 2 ya, teman-teman Kemudian kita ganti jadi warna ini Pastikan tanggalnya ini berada di posisi tengah Setelah itu, teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita akan pakai line and shape Tonton bisa masukin aja elemen kotak Kita ubah dulu jadi warna putih Kemudian, kita aktifkan border style-nya Disini border width-nya aku atur menjadi 2 Kemudian, warna border-nya jadi warna biru Kita taruh di sebelah kiri Kita perbesar dulu bagian kotaknya ya, teman-teman Kemudian, kita masukkan lagi teks Kita klik at the heading Kita tulis to-do list Ganti dulu font-nya dengan font feel free playful Masukkan ke dalam kotak Dan kita ganti warna teksnya dengan warna yang senada dengan teks lainnya Setelah itu, teman-teman masih di bagian elemen Kita masukkan kotak yang sama Cuma disini, warna kotaknya kita akan matikan Kita pilih aja yang 6 Setelah itu, kita aktifkan border style-nya Kita pilih aja yang kotak Kemudian, border width-nya jadi 2 Dan kita perkecil bagian kotaknya Jadi, kita akan buat seolah-olah Nanti kita bisa checklist apa to-do list-nya kita Tonton bisa masukkan seperti ini Kemudian, kita masukkan line Kita taruh di sebelahnya Pastikan warna shape kotak dan juga line-nya ini sama ya warnanya Teman-teman, klik kedua bagian Kemudian copy paste Taruh di bagian bawahnya Lakukan hal yang sama Sampai kotaknya ini terisi dengan garis dan juga shape-nya Oke, untuk kotak to-do list-nya sudah selesai Next, di sebelah kanannya Aku akan kasih event planner Dimana teman-teman bisa menuliskan beberapa tanggal penting Misalkan di tanggal 14 nih ada yang ulang tahun Jadi, kalian bisa ada reminder-nya Kita taruh di sebelah kanan Event reminder Kita ubah jadi dua baris Kita turunkan line spacing-nya Perbesar dulu Taruh di sebelah kanan Kemudian, di bagian elemen Kita cari aja yang namanya Post it note Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihannya Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Kalau di sini, aku akan pakai yang bentuknya seperti ini Untuk warnanya, teman-teman bisa ubah Sesuaikan aja dengan pilihan warna yang kalian pakai Kalau di sini, aku akan pakai warna yang senada dengan tulisannya Teman-teman bisa pilih aja Dan kalian ganti warna-warnanya Oke, kemudian Untuk bagian tengahnya kita kasih warna putih Kemudian, untuk latar belakangnya kita sesuaikan Kira-kira seperti ini Klik done Jadinya, bagian latarnya tidak terlalu penuh Next, teman-teman juga bisa balik lagi ke elemen Kita masukkan kotak lagi Cuma, di sini teman-teman bisa ganti dulu warnanya Dengan kode hex D1 E9 E9 ED Kemudian, untuk transparansinya kita turunkan menjadi 60 Di sini, aku akan aktifkan bagian bordernya Cuma aku pilih yang titik-titik Untuk border weight-nya, aku biarkan aja 4 Untuk corner rounding-nya, aku bisa sesuaikan sesuai keinginannya aku Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan keinginannya kalian ya Kemudian, kita taruh di bagian bawah Oke, kira-kira seperti ini Kemudian, kalian copy paste aja dan taruh di sebelah kanan Kita perkecil dulu Di bagian sini, aku akan masukkan reminder Berapa banyak aku minum air putih hari ini Sedangkan di kanannya, aku akan buat pilihan mood tracker Di mana nanti ada beberapa emoji-emoji Dan teman-teman bisa lingkarin salah satu emoji untuk mewakili harinya kalian Di sini, kita copy paste dulu aja text yang ada di atas Kemudian, kita pindahkan ke bagian bawah Pertama, kita ganti dulu mood tracker Kita ubah jadi satu baris Kemudian, kita perkecil Copy paste lagi Water tracker Oke, kemudian di bagian elemen Kita cari aja gelas Kita klik grafik Kita masukkan yang ini Kita perkecil Masukkan ke dalam kotaknya Berapa gelas yang sudah aku minum hari ini Setelah itu, untuk mengisi mood trackernya Teman-teman bisa masuk di bagian elemen Kalian cari aja emoji Di sini, teman-teman ada pilihan use app Kalian klik aja use app Dan kalian bisa melihat beberapa emoji-emoji Yang biasanya kalian lihat di keyboard HP-nya kalian Teman-teman boleh pilih emoji Yang bisa mewakili hari-harinya kalian Misalkan hari ini nih yang senang Berarti emoji-nya Gambar mata I love seperti ini Kita perkecil aja Kemudian kita taruh Kedalam mood trackernya Dan tara Sudah deh selesai To do list Menggunakan elemen-elemen di kanfavi Gimana teman-teman? Simple banget kan? Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram Sorry Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Kalau tonton udah selesai mendesain Nanti kalian bisa share Kemudian kalian download Download lah sebagai PDF print Kalau kalian mau print Dan jadiin to do list ini Supaya kalian lebih mudah Untuk mencatat to do listnya kalian Kalau tonton ada request tutorial lainnya Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Thank you semuanya Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.